Intro Ya, sahabat Sidoarjo, kita masih di program Digital Business Series Pagi ini masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Muhammad Ida Masari Dan kita masih membahas tentang cara optimasi SEO WordPress dengan Buying Keyword Ya, saya masih bersama dengan Pak Idam Ya, Mbak Tika Oh iya, ini kan tadi ngobrolin tentang kuis ya Nanti akan ada pertanyaan dari apa yang kita bahas ya pagi ini ya Pak Idam Ya, betul Dan itu nanti bisa, ini tadi saya sudah ingatkan untuk sahabat Sidoarjo Jangan lupa untuk follow dulu, sekarang follow dulu Jadi nanti tinggal komen aja di kolom komentar Instagramnya Muhammad Ida Masari gitu ya, untuk Instagramnya ya Ya, at Ida Masari At Ida Masari, oh iya Saya juga ada sih yang mau di nama saya, cuman yang sekarang yang at Ida Masari Sama follow Instagramnya radio surah Sidoarjo At suara Sidoarjo Dot FM Dot FM Kalau komentar aja saya gitu ya Oke, dan ini nanti akan ada hadiah produk UMKM ya dari Konus Peduli Dari Konus Peduli UMKM Oke, baik Banyak sekali Oh iya, ngomong-ngomong tentang Konus ini kayaknya lagi ulang tahun yang keempat ya Konus ya Oh iya, kemarin Iya, kemarin ya Lama ulang tahun ya Semoga semakin sukses untuk Konus Amin, amin Baik Iya, Pak Idam ini kita kembali ke pembahasan tentang Cara optimasi ya Iya, cara optimasi Dengan buying keyword, oke Nah, silahkan bisa dilanjutkan Pak Idam nih materinya Jadi ini Saya ini dulu, apa ya Sebelum masuk ke material praktik Sebenarnya udah saya sering ulas ya Buying keyword, buying keyword itu Seperti kata jual Jual itu buying keyword, jual Jadi langsung hajar gitu ya Jual Terus supplier Itu kan langsung jualan ya Supplier Distributor Sekarang juga ada kata beli Tapi kebanyakan jual ya Kalau Mbak Tika Cari itu Jual apa Kan banyak tuh Ada jual baju Bahkan jual jasa Sekarang ini saya mau sampaikan Jual ini jual pasir putih Pasir putih itu Jarang orang yang jual Makanya Agak cepat Saya bilang agak cepat ya Agak cepat untuk menuju ke alaman satu Google Karena persaingnya Gak terlalu banyak gitu ya Cukup 3 bulan aja Bisa Insya Allah bisa langsung ke alaman satu Google Asalkan konsisten Konsisten itu maksudnya Sehari cukup satu aja Tadi saya sebutkan 10 ya Untuk hosting yang 1 juta 1 juta murah loh 1 juta per tahun dibandingkan dengan kita Sewa ruko yang setahun mungkin Di Si Duardo berapa ya Ruko mungkin 40 juta per tahun Ya ada yang sekitar Sebegitu ya Ada yang lebih mahal Tergantung tempat ya Ya Mungkin 40 juta yang ruko nya 3 lantai biasa ya 3 lantai ya Ya Bisa jadi Kalau laku Kalau di tengah kota malah lebih mahal lagi Belum bayar listrik Belum bayar Air pump ya misalnya Terus gaji karyawan Mungkin ada security nya Itu gak ya semua ya Dibandingkan Dengan 1 juta per tahun Bayangkan Pertahun Pertahun itu kalau kita sebar Brosur Eh sorry 1 juta brosur cetak Berapa sih? Sekarang aja Kalau mau 1 ribu Berapa bahasanya Gak apa juga Gak apa Brosur lagi nih Iya Iya Gak mahal ya memang Bisa 10.000 lembar kali ya Kira-kira itu ya Iya Dan itu disebar Hanya di kota Suara Sido aja Gak sebuah rumah dapat lagi Dan itu gak tertarget ya Yang penting gini mbak Tertarget Tertarget Kenapa saya sebut buying keyword Artinya tertarget Artinya orang-orang yang kebelet mau beli Makanya saya pakai buying keyword Nah Untuknya Pastinya pertamanya kita harus riset dulu ya Riset-riset kata kunci Saya gunakan Contoh di bagi ini Dengan pasir putih Ini 3 web loh Satu ya Berarti ini kalau kita pakai buying keyword Itu sudah gak perlu storytelling lagi dong ya Atau langsung fokus Kalau storytelling kita masukkan di Narasi ya Iya Gak apa-apa Tapi nanti pakai apa Keywordnya itu Terus bawahnya nanti isinya Kayak storytelling gitu gak apa-apa ya Storytelling Jadi storytelling Sudah saya jelaskan di Kemarin ya Di minggu yang Dua minggu lalu Sudah saya jelaskan Real website Storytellingnya Minggu kemarin dengan Mas Hadi itu Storytelling untuk Youtube sekarang Langsung jualan Fokus ya langsung ya Fokus ya langsung ya Tapi langsung pun ini Storytelling juga Mbak Karena kita masih dalam tahap atas ya Oke Awareness itu masih storytelling ya Nah untuk riset ini Pastinya Kita siapkan Google Chrome Jual pasiri putih Bangga Pasti ada yang nyari ya Pasiri putih bangga Kita kalau buat judul Pastinya ada yang nyari dong Yang kan Garang-garang sendiri gitu ya Jual pasiri putih bangga Nanti kita tambahkan yang di belakangnya Jadi nanti yang dikasar itu Harus keywordnya Selain banyak keyword Juga long tail keyword Nah ini penting nih Long tail keyword Saya sering jabarkan Long tail keyword Arti keyword yang panjang banget Jadi Coba sekarang kita riset Jual pasiri putih bangga Ternyata banyak pencarinya Ada Suggestion di bawahnya Ada jual pasiri bangga Di tanggeral Distributor Distributor juga Ini Mbak Etika Buying keyword juga Distributor Artinya orang yang ketik distributor Pasti kebelet dong Beda ya Beda dengan orang yang mau ketik Pasiri putih Yang keluar beda Mbak Yang keluar pantai Pantai Coba Mbak Pasir putih Yang keluar pantai Pantai di Lampung Gimana lagi Ini langsung Ada pantai pasir putih Ini langsung coba nih Praktek pasir putih bangga Pasir putih coba Pasti pantai keluar ya Banyak Kalau di Bali Lebih banyak lagi Pasir putih ya Terkenal Walaupun Saya yakin Di setiap provinsi Punya pantai pasir putih Banyak Cuman gak terekspos aja ya Beda dengan Bali Terekspos Banyak yang promosiin Baik melalui offline Maupun online Kalau Suara si Jual Jawa Yang promosi kan Ini peluang banget nih Kawasan wisata Di Suara si Jual Jawa Saya pikir Masih jarang nih Promosi ini Nanti Mbak Tika bisa plastik Atau sekarang bisa Atau sahabat Suara si Jual Jawa Ketik aja Jangan pasir putih Pasir putih keluar Pantai Mantai Ini udah nih Langsung dicoba nih Udah langsung dicoba nih Pasir putih bangka Search Di Google Yang muncul peta Peta ya Nah makanya kita tambahkan Jual ya Karena orang mau beli kan Pasir putih bangka Ketik kata jual Mbak Tika Atau sahabat suara Sudarjo Kalau mau beli sesuatu Pasti ketik kata jual Benar Mbak Benar ya Iya Jual ya Jual sepakat ya Jual baju gitu ya Yang mau kebelet apalagi ya Jual baju Merah di Mall Sudarjo Itu lebih kebelet lagi Jadi kita ngijir orang-orang Yang kebelet mau beli ya Tadi Saya ketik Jual pasir putih bangka Ternyata ada pencarinya Bahkan ada harga Pasir bangka 2017 Ini Ini saya Yang lalu nih Jual pasir putih Lampung Dan pasir putih bangka Kota Jakarta Terpanyak banget Di daerah khusus Ibu kota Jakarta Karena saya Ini Karena saya di Jakarta ya Karena pencarian itu Tergantung lokasi kota Mbak ya Kalau saya di Jakarta Ya munculnya di Jakarta Kalau saya di Mana Sudarjo ya muncul Saya berada Seti lokasi Di Sudarjo Karena saya pernah Naik kereta Ke Sudarjo Saya bisa Enggak di setiap kota Saya lihat Saya mesercing nih Saya sampai di Cirebon Lokasi saya langsung Cirebon Saya sampai naik kereta Semarang Semarang agak lama tuh Semarang Tawang ya Semarang Tawang Kotanya di Semarang gitu Sampailah di Surabaya dulu ya Saya ke Surabaya Surabaya gitu Bukan Jakarta Arti Kalau saya ketik di kolom Google Di Di Surabaya Kategori saya di Surabaya Masih yang muncul Yang di Surabaya Makanya penting sekali Saya mengutarakan Minggu kemarin juga Lokalization ya Lokalization Nah tadi Jual pasir putih bangka Itu by keyword Nah terus secara risetnya Pakai tool sederhana aja Namanya All in title A-L-L-I-N-T-I-T-L-E Titik dua Jual pasir putih bangka Gitu ya Artinya Tadi kan Jual pasir putih bangka Yang keluar webnya panjang Artinya Jual pasir putih bangka Ada gak Di setiap Judul Dan di setiap Isi Di textnya Narasinya Nah kalau dengan All in title All in title Kita menyasar Judulnya aja Mbak Artinya Yang kita risetnya Judulnya aja Karena judul penting banget Dan ternyata Pesaingnya Tadi pesaingnya cukup banyak ya Tadi pesaingnya cukup banyak Karena gak saya Ketik all in title Pesaingnya 157 ribu Hasil Bukan pesaing Artinya Kata jual pasir putih bangka Menyebar di judul Dan di body text Dan ketika Saya masukkan All in title Titik dua Jual pasir putih bangka Tinggal 1320 Semakin mengecil ya Nah kita buat Pesaing ini menjadi Nol Coba Mbak ketik deh Jual pasir putih bangka Jakarta Ya Kira-kira webnya Yang muncul apa aja Bisa sebutkan Mbak Webnya Apa nih Dari tadi sih Nemunya Kayaknya Yang paling atas itu Mbak Tika Searching di Sidoarjo Ya Di Jakarta Agak beda Dan ini Kayaknya mereka langsung Ngedetect gitu loh ya Kita posisi ini Lagi di Sidoarjo Di bawah ada tuh Location Saya lihat di HP Location Mbak di mana Jakarta Kadang kelurahannya disebutin loh Itu dia Makanya Lokalization penting banget Karena Google Kita udah tau Para jagoan digital market Udah tau Oh ternyata Google Sekarang menyasar Perkuruhan toh Akhirnya para digital market Menyasar Perkuruhan Perkesamatan Di mana kita berada Google Kalau location kita set ya Location Biasanya kan Semua orang set location Apalagi Ngeser-ngeser location Terima Sherlock dong Sherlock dong Tering ya Sherlock ya Tidak sadar ya Artinya location itu Untuk detect Google Iya Sherlock dong Kamu ada di mana Gitu ya Terima Sherlock Iya Nah ini langsung Yang paling atas Webnya Ini juga Sampai ada keterangan Sampai bintang Ada bintang limanya Coba saya Ini juga Saya ini ya Saya Apakah sama Saya Apa namanya Saya riset juga Jual pasir putih Saya Jakarta ya Saya kan Jual Saya coba Saya depan laptop ini Jual pasir putih Bungka Jakarta ya Keywordnya ya Karena Misalnya Jakarta ya Saya mau beli nih Jual pasir putih Jakarta Sebenarnya orang jarang sekali Kalau dia tinggal di Jakarta Utara Jakarta Utara gitu ya Karena malas gitu Jakarta Pusing juga Jari kan Jakarta Pasti dia agak menyempit Pencariannya Jakarta Coba Apakah namanya Pencarian Jakarta Wah udah jam 7.42 ya Nah ini dari tadi Tapi ada satu web Yang memang dia selalu teratas gitu Namanya apa Ini saya ada Jayawan.com Jayawan Tadi beberapa ganti Jayawan Jayawan.com ya Ada tokopedia.com saya ya Ya Pasir.com Terus ada OLX.id Ada Raispasir.com ada enggak? Iya Ada Itu dia Web yang saya tangani Oke Ada lagi Disini saya Rumah pasir ada Bukan saya yang tangani ya Ada Sejasa.com Ada Razakpasir.com enggak? Ada Nah Itu dia web yang kedua Oke Bayangin Baik Dua web Ada tiga sebenarnya Wow Dua web menghajar Jakarta Itu yang tangani sekarang Iya Dia ada di halaman pertama ini ya Untuk searchingnya Pertama terus Jadi ada anekdot digital marketer dunia Iya Kalau mau lihat mayat hidup Mohon maaf nih Cari ke halaman dua Oke Mayat hidup itu ada di halaman dua Artinya apa? Percuma ke halaman dua Karena mayat hidup semua Mohon maaf nih Yang punya web di halaman dua ya Yang pencarian sampai halaman ini berhalaman-halaman ya Mungkin sampai 1 juta halaman ke belakang ya Halaman satu Google ini ya Tapi kalau sudah masuk di awal Halaman pertama Yang juara Wow keren Orang jarang sekali menuju ke halaman dua Makanya disebut oleh digital marketer dunia Kalau mau lihat halaman Mau lihat halaman lagi Kalau mau lihat mayat hidup Silahkan ke halaman dua gitu Wah Memang harus Ini dia Sahabat surat silahnya harus Bener-bener Harus ke halaman satu Google Kalau gak nanti dia gak mayat hidup Di halaman dua Apalagi halaman seratus Bukan mayat hidup lagi Mohon maaf ya Ini yang ngomong orang sana Orang sono Oke oke Baik ya Pak Idam ini nanti kita akan lanjut lagi ya Untuk pembahasannya Nanti setelah ini ya break ya Oke setelah break ya Kita lanjut lagi Ya Baik sahabat Sidoarjo Masih ada kesempatan juga Untuk Anda yang mau sharing Silahkan Saya masih menantikan Untuk pertanyaan Anda Yang bisa Anda bagikan juga Lewat telepon langsung Di suara Sidoarjo 031-896-1514 Atau WA 0821-413-0009 Saya jadah dulu Untuk berapa pesan yang kelewat berikut ini Terima kasih